Pemisah Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana melakukan kunjungan ke sejumlah rumah industri para pengrajin yang sebelumnya terkena PHK akibat COVID-19. Wakil Wali Kota Bandung sangat mengapresiasi sejumlah pelaku usaha kecil mikro dan menengah di Kelurahan Cisa Rantan Endah, Kecamatan Arca Manikota, Bandung yang mampu menampung pegawai di tengah pandemi COVID-19. Dengan menyelusuri pemukiman padat Kelurahan Cisa Rantan Endah, Kecamatan Arca Manikota, Bandung, Wakil Wali Kota Yana Mulyana menyambangi sejumlah rumah yang dijadikan tempat produksi olahan plastik dan perlengkapan furniture. Puluhan warga di Kelurahan Cisa Rantan Endah tersebut begitu gigih mengerjakan produksi rumahan yang bernilai jual cukup tinggi. Selain olahan plastik dan furniture, Yana pun meninjau rumah produksi kain rajut yang sudah dipasarkan ke wilayah Jakarta. Puluhan warga masyarakat tersebut sebelumnya bekerja di berbagai tempat. Namun akibat pandemi COVID-19, mereka terpaksa di PHK oleh perusahaan. Setelah beberapa bulan menganggur, mereka pun dibina untuk bisa mengerjakan industri rumahan. Alhasil, berkat kegigihan dan tekad yang kuat, hasil produksi berupa olahan plastik, perlengkapan furniture, dan kain rajut tersebut mulai diproduksi secara besar dan dipasarkan ke berbagai wilayah seperti Jakarta, Karawang, Tasik Malaya, dan lain-lain. Hal tersebut membuat Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana sangat terkesan dengan para pelaku UMKM tersebut. Lantaran di tempat kerja lain, alih-alih mengurangi karyawan, namun mereka justru bisa menambah karyawan. Berinovasi, berkreasi, membuka peluang bagi orang lain untuk tetap bisa menghasilkan. Jadi ya mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini ya tentunya bisa lebih baik ya. Katanya banyak para pekerja yang terdampak COVID terus ditampung di sini? Ya, jadi alhamdulillah tadi meskipun terkena dampak, tapi tenaga kerja tetap bisa, rekrutmen tenaga kerja tetap bisa dilakukan. Karena memang alhamdulillah ternyata akan ini juga membuka pasar ya, membuka pasar. Tekad kuat warga masyarakat di wilayah tersebut patut dicontoh oleh masyarakat lainnya. Mereka mampu bangkit dari keterpurukan di masa pandemi COVID-19 dengan tetap produktif dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, masyarakat tetap berharap Pemkot Bandung dapat memberi tambahan modal untuk pengembangan usaha rumahan tersebut.